Intro Banyak hal di dunia ini sering kita lewatkan begitu saja Terutama tentang hal yang ada di sekitar kita Padahal kita ditanya mengapa hal-hal tersebut bisa terjadi Kita langsung gigit jari Karena tidak bisa menjelaskannya Mungkin kita terlalu sibuk merejekan tugas sekolah Atau update di media sosial Jadi wajar saja sih banyak hal di sekitar kita yang tidak sempat kita gali Biar kamu kelihatan pintar dikit nih Berikut adalah pengetahuan umum yang harus kamu tahu Langsung saja kita bahas 5 pengetahuan umum yang wajib kamu ketahui Mengapa kita menggoyengkan tangan saat berjalan Sekilas memang tidak penting membahas pertanyaan yang satu ini Tetapi pertanyaan semacam ini sering ditanyakan oleh anak-anak Jangan sampai kita tidak bisa menjawabnya Sehingga membuat dia bersedih Langsung saja kita jawab Jawabannya adalah Insting dan keseimbangan Mungkin kamu kecewa dengan jawaban ini Tetapi faktanya memang begitu Sejak bayi kita sudah mempunyai insting Untuk bisa berdiri Berjalan Hingga berlari Mengapa minyak panas memercik jika terkena air Hei Jangan tangannya juga dicelupin ke minyak Akibatnya luka bakar Jangan mentang-mentang lagi berantem sama si doi Kamu jadi galam Pertanyaan yang sepele Tetapi jawabannya lumayan membuat kita berpikir Bagi anak eksak Tentu saja hal ini sangat kecil Tetapi Bagaimana dengan mereka dari golongan sosial Tentu saja bikin pusing Jawabannya adalah Ketika tersesan air masuk ke dalam minyak panas Air akan berubah dari bentuk cair ke gas Dan dari hasil pertemuan itulah Menghasilkan percikan minyak Gitu Mengapa pantas selalu menjadi sasaran suntikan Kalau dokternya cantik gini Siapapun mau Mau disuntik dimana Di hati Eh ya Jangan lebay Atau jawabannya Karena banyak dagingnya Haha Ngeles aja lu Jawabannya adalah sangat sederhana Pantat merupakan bagian tubuh Yang mempunyai banyak pembuluh darah Hal ini Bisa membantu cairan obat Agar cepat masuk Jadi jangan mikir aneh-aneh Kalau kamu disuntik oleh dokter Di bagian pantat Apalagi dokternya Sejantik dan sedampan itu Mengapa permain karet dibungkus dengan Aluminium foil Ayo jelaskan Mengapa permain karet dibungkus dengan Aluminium foil Kalau dibungkus dengan daun Namanya Kelamai UB Haha Garing Tentu saja jawabannya bukan itu Fungsi dari lapisan aluminium foil Adalah untuk mengawetkan zat pengharum Pada permain karet Selain itu Lapisan ini juga Bisa mencegah permain karet Agar tidak cepat meleleh Mengapa perut keroncongan saat lapar? Itu dikarenakan Cacing dalam perut lagi demo Atau Lagi lari-larian Atau juga Lagi konser lagunya Noah Dengarkan laraku Haha Maaf ya Lagi gabut Tentu jawabannya bukan itu Fenomena ini Disebabkan oleh Udara yang kamu telan Di dalam perut Selain itu Gas yang dihasilkan Selama proses pencernaan Juga efeknya sama Gas-gas itulah Yang sering berputar Dalam perut Dan menghasilkan Harmoni Kelaparan Harmoni Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!